Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji, puja milik Allah Yang maha menyaksikan Tidak ada satupun yang luput dari Pengawasan Allah SWT Dialah Allah yang mengurus kita setiap saat Nikmat apapun yang ada pada diri kita Pasti dari Allah Tidak ada sesaat pun kita lepas Dari limpahan karunia Segala puji bagi Allah yang mahasabar Yang melihat kita sering melupakan Allah Sering lebih sibuk cari pujian orang Daripada pujian Allah Kita acting pura-pura soleh Padahal di belakang kita senang berbuat Maksiat dalam kesendirian Allah menyaksikan semuanya Tapi Allah menutup-nutupi Sehingga orang lain tidak tahu Acting kita ini Orang menganggap kita ini orang baik Orang soleh, soleha Padahal Allah tahu Semua maksiat Yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi Semoga Allah mengampuni kita Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ja'alna minat tawabina Waja'alna minal mutatahirin Waja'alna min ibadika salihin Rabbana zidna ilman Wa rizukna fahman Allahumma inna nas'aluka ilman nafian Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Allahumma ftahlana hikmataka Wansur alayna rahmataka Iyata jalali wal ikram Dua yang maha menata Bukakan hati kami Ya Allah Agar menjadi hamba yang mengenalmu Dan yakin padamu Ya Allah Yakin kepadamu Yakin dengan segala janji dan jaminanmu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik Ya Allah Tolonglah kami agar kami menjadi hamba Yang selalu ingat padamu Senantiasa bersyukur padamu Dan bisa beribadah dengan baik Dengan bagus kepadamu Taqubbal mina ya'arhamad rahimin Kabulkan ya Allah Innaka antas sami'ul alim Sesungguhnya engkau Maha mendengar Lagi maha mengetahui Segala-galanya Amin ya'arhamad rahim Silahkan stand Bismillahirrahmanirrahim Kitab al-Hikam nomor 249 Bismillahirrahmanirrahim Sengaja Allah menjadikan syaitan sebagai musuhmu Supaya engkau jemuh pada syaitan Dan berlindung kepada Allah Demikian pula Allah tetap menggerakkan hawa nafsumu Supaya engkau tetap selalu menghadap kepada Allah Untuk melawan nafsu syaitan Untuk melawan hawa nafsu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu laisa lahu sultanun alalladhina amanu Wa ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya syaitan tidak berdaya Atau tidak kuasa Terhadap orang yang betul-betul beriman kepada Allah Mereka berserah diri dan bertawakal hanya kepada Allah Innama sultanhu alalladhina yatawallownahu Walladhina humbihi musyrikun Sesungguhnya kekuatan Atau kekuasaan syaitan itu Hanya pada orang-orang Yang berwali kepadanya Atau orang-orang mengikuti bisikan syaitan itu Allah berfirman Wa ma ubarri'un nafsi Inna nafsa la'amma ratun bisu Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim Dan tiadalah saya merasa bersih diri Sebab bahwa nafsu itu mendorong kepada kejahatan Kecuali orang yang dapat hidayah Atau rahmat Allah Sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Salah satu ciri orang bertakwa Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Alladhina yu'minuna bil ghaib Jadi ciri orang takwa itu Beriman kepada yang ghaib Allah subhanahu wa ta'ala maha ghaib Allah menciptakan malaikat ghaib Jin ghaib Termasuk iblis ghaib Syaitan dari golongan jin ghaib Termasuk kiamat ghaib Ruh ghaib Alambazah ghaib Takdir ghaib Surga dan neraka ghaib Jadi makin kuat ketakwaan seseorang Maka dia akan yakin tentang malaikat Selain yakin kepada Allah Seperti sekarang Yang bertakwa diantara hadirin Adalah yang yakin ada malaikat nih Di majlis ilmu seperti ini Majlis yang Allah menurunkan malaikat Khusus untuk memenuhankan curahan rohmat Juga ada ampunan disini Juga dengan ketakwaan kita tahu Sangat boleh jadi di masjid ini ada jin islam Yang ikut ngaji Kalau toh memang di daerah sini ada jin Tapi itu tidak sesuatu yang aneh Bukan sesuatu yang Bukan sesuatu yang keluar dari keyakinan Karena jin islam itu ada Dimana kita berada yakin Ada malaikat pencatat Yang selalu mengawasi kita Itu takwa Juga yakin ada bisikan setan Jadi setan itu benar-benar ada Minal jin nati wan nas Nah setan yang selalu membisiki kita itu Adalah makhluk ciptaan Allah Dan dia memang Bagian membisiki kejelekan terus Dan kendaraan setan adalah Nafsu Maka kalau kita Lebih kuat untuk mengendalikan Nafsu kita Setan itu Tidak punya Kendaraan untuk menggelincirkan kita Setan itu lemah Dia hanya membisiki Menjadi celaka Karena kita Mengikuti Bisikannya Kalau kita tidak ikuti Tidak bisa apa-apa Oleh karena itu Kita harus kenali Siapa yang paling tidak mampu Dibisiki setan Di antaranya adalah Mukhlasin Dan Mutawakilin Tolong bacakan tentang Mukhlasin Tadi tentang Mutawakilin Surat Anhal 99 Ya Tapi Tentang Mukhlasin Sebentar Sesungguhnya Setan itu Tidak berdaya Tidak ada Kekuasaan Terhadap orang Yang betul-betul Beriman Yakin Kepada Allah Dan bertawakal Berserah diri Bulat Kepada Allah Sudah lemah setan itu Dan Mukhlasin Ketemu Ayatnya Ada dua Ayat diantaranya Tentang Ikhlas Wajud Ya Silahkan Tolong bacakan Harusnya Saya sudah Hapal Kurang Surah Al-Hijr Surah ke 15 Ayat 39 Dan 40 A'udhu Billahi Minas Syaitan Irwajim Qala Iblis berkata Tuhanku Karena engkau telah Menyesatkanku Sungguh Aku akan Menjadikan Kejahatan Terasa indah Bagi mereka Di bumi Dan sungguh Aku akan Menyesatkan Mereka semua Kecuali Hamba-hambamu Yang terpilih Karena Keikhlasannya Di antara mereka Ya Kecuali Mukhlasin Ada satu lagi Ayatnya Surat Sod Kuran Sod 8283 Nah ini Kalau tentang Setan itu lemah Anissa 76 Inna Kaidah Syaitani Kana Do'ifa Jadi Sesungguhnya Tipu daya setan Itu lemah Dia cuman Ngebisik-bisik Saja Ya Tapi Kalau kita Ikuti Kita jadi Celaka Nah Kendaraannya Nafsu Nafsu itu Kecenderungannya Surat Yusuf Surat 53 Tadi Ya Mengajak Kita kepada Keburukan Sering Diungkapkan Begini Sepertiga Malam Terakhir Allah Suka Kita Tahajud Atau Tidur Nafsu Sukanya Kita Tahajud Atau Tidur Setan Membisiki Kita Untuk Tahajud Untuk Tidur Kita Milih Tahajud Atau Tidur Nah Begitulah Ya Sederhananya Begitu Sederhananya Begitu Jadi Sebetulnya Tidak Terlalu Rumit Nih Kalau Sudah Makin Pekah Hati Kita Ini Bisikan Setan Atau Tidak Kalau Disukai Nafsu Nah Itu Kecenderungannya Seperti Ingin Dipuji Ya Ingin Dipuji Ini Sudah Makanan Setan Saja Orang Orang Yang Hidupnya Sibuk Dengan Penilaian Orang Lain Ingin Kelihatan Keren Ingin Kelihatan Kaya Ingin Kelihatan Pinter Ingin Kelihatan Soleh Pokoknya Sudah Ingin Kelihatan Oleh Orang Dianggap Mulia Itu Sudah Gampang Sekali Itu Ditipunya Tapi Bagi Orang Yang Sudah Tidak Ribet Dengan Cari Kedudukan Di Hati Orang Pikirannya Sederhana Saja In Allaha Layang Zuru Ila Suwarikum Wa Amwalikum Walakin Yang Zuru Ila Kulubikum Wa Amalikum Sesungguhnya Allah Tidak Lihat Rupa Dan Hartamu Tapi Allah Melihat Hati Dan Amalmu Nah Orang Orang Yang Susah Ditipu Setan Fokusnya Adalah Hati Dan Amal Tapi Bagi Orang Yang Mudah Ditipu Setan Casing Yang Dipikirkan Bukan Tidak Boleh Pakai Pakaian Yang Bagus Yang Rapi Boleh Boleh Kenapa Kita Pakaian Rapi Coba Kenapa Ya Udah Kalau Tidak Mau Jawab Saya Tidak Akan Berbantah Bantahan Kenapa Kenapa Kita Berpakaian Rapi Karena Kita Coba Kalau Saya Pakai Singlet Sekarang Disini Rambut Diacak Itu Kan Tidak Membuat Tidak Menghargai Saudara Benar Kita Berpakaian Menutup Aurat Perintah Allah Menghormati Orang Lain Perintah Allah Membuat Orang Lain Bahagia Perintah Allah Tidak Ada Urusan Dengan Saya Dipuji Atau Tidak Tapi Urusannya Membuat Orang Lain Jadi Bahagia Jadi Senang Gitu Coba Lelaki Ini Di depan Istrinya Banyak Santri Yang Masih Kecil Nanti Ini 20 Ton Yang Akan Datang Ini Lelaki Bagusnya Bau Ketek Atau Harum Kita Pakai Harum Haruman Lelaki Ini Misalkan Ini Adalah Sun Membuat Orang Senang Dibanding Ketek Ketek Kan Bagi Kita Bukan Ingin Dipuji Ini Harumnya Jenis Apa Ini Farfum Mahal Tidak Bagi Kita Tidak Penting Tapi Pakai Farfum Yang Membuat Orang Jadi Ikut Bahagia Bukankah Amalan Yang Disukai Allah Adalah Membahagiakan Orang Lain Nah Kalau Orang Yang Mudah Ditipu Setan Fokusnya Adalah Ingin Orang Mengakui Oh Itu Farfumnya Mahal Ini Nah Itu Sudah Beda Lagi Nanti Dia Tidak Mau Pakai Yang Murah Meriah Padahal Orang Lain Tidak Tahu Mahal Atau Tidak HP 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 Berapa Banyak Yang Beli HP Karena Keperluannya Apa HP Ini WA Motret Juga Jarang Dilihat Lagi Dah Dia Sebel Lihat Hasilnya Tapi Berapa Banyak Diantara Kita Yang Maksakan Diri Ingin Punya HP Supaya Kelihatan Keren Bukan HP Jadul Sudah Pasti Itu Tipu Daya Setan Keperluannya Apa Keperluannya HP Ini Apa Tiap Kita Beda Beda Mungkin Ada Yang Memerlukan HP Canggih Lo Ini HP Namanya B KP Bung Harku Pamer Ini Pemberian Ini Ya Senang Juga Punya Yang Ini Lebih Bagus Lebih Cepat Tetapi Dibanding Dengan Kemampuannya Yang saya Pakai Enggak Banyak Tidak Banyak Paling Rekam Bikin Tayangan Sedikit Ya Selebihnya Tidak Sebanyak Kecanggihan Beli Sepatu Coba Keperluan Sepatu Itu Kan Intinya Adalah Melindungi Kaki Sewajarnya Mau Sepatu Yang Murah Yang Mahal Yang Sangat Mahal Nah Kita Bisa Tahu Apa Perlunya Kita Pakai Sepatu Ya Allah Ini Kaki Titipan Mu Saya Lindungi Sepatu Kaki Ini Supaya Bisa Sehat Aman Dipakai Ibadah Kita Akan Secukupnya Tapi Kalau Sibuk Dengan Penilaian Orang Ingin Sepatu Merak Bagus Sudah 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 Ditipu Lagi Disana Makanya Orang Orang Yang Sibuk Dengan Penilaian Orang Lain Rentan Sekali Hidupnya Tidak Tenang Karena Dia Akan Terus Ditipu Oleh Setan Yang Membuat Dia Capek Sekali Mengejar Pujian Orang Ini Saya Tidak Ikut Campur Dengan Kepala Saudara Saudara Kemarin Pulang Haji Digundul Saya Merasa Gundul Terus Tumbuh Rambut Sedikit Itu Lebih Enak Lebih Simple Jarang Nyisir Irit Sampo Kecepek Beres Beneran Tapi Sekarang Sudah Mulai Memanjang Sudah Mikirin Sisir Habisi Enggara Api Abis Ini Mau Dicukur Ternyata Keperluan Saya Enggak Terlalu Ribet Dengan Rambut Jadi Sudahlah Cukur Yang Secukupnya Saja Bandingkan Waktu Ini Banyak Pemuda Yang Gak Apa-apa Saya Enggak Ikut Campur Repot Adirin Apalagi Zaman Saya SMA Dulu Zaman John Travolta Agak Ikal Sedang Saya Kan Tidak Ikal Dari Lurus Jadi Ikal Itu Membutuhkan Salon Udah Gitu Karena Salon Yang Murah Meriah Kekecilan Ikalnya Ngegedein Itu Juga Menderita Betapa Sengsaranya Sibuk Dengan Penilaian Orang Dulu Belum Musim Pakai Jilbab Seperti Sekarang Jadi Anak-anak SMA Zaman Dulu Tahun Delapan Puluhan Oh Yang Pakai Jilbab Cuma Satu Yaitu Guru Agama Itu Juga Sudah Senior Aduh Itu Berat Sekali Itu Saya Lihat Teman-teman Perempuan Naik Motor Pelan Karena Takut Belawanya Bengkok Saya Tidak Ikut Campur Bagi Saudara Model Apa Ya Karena Ada Juga Yang Gundul Jadi Model Tapi Intinya Kalau Mau Beli Sesuatu Tanya Ini Perlu Atau Ingin Nah Ingin Itu Dekat Dengan Nafsu Benar Jam Kan Beragam Itu Harganya Kalau Yang 50 Ribu Memang Suka Cepat Istirahat Ya Tapi Saya Pernah Lihat Juga Jam Yang 3 Miliar Setengah Asalnya Enggak Tahu Itu 3 Miliar Setengah Sesudah Dikasih Tahu Anak Tuh Katanya Bah Itu Jam 3 Miliar Setengah Saya Lihat Ya Allah Kecepatannya Sama Dengan Punya Saya Artinya Ya kita Tidak Ikut Campur Dengan Rezeki Orang Lain Tapi Tapi Kalau Mau Beli Apa Sih Kepentingannya Kalau Sudah Ingin Dan Sibuk Dengan Penilaian Orang Nah Sudah Rentan Kita Pasti Banyak Dibisikin Dibisikin Terus Jarang Kita Ini Nanya Ini Bisikan Setan Atau Bukan Nah Salah Satu Di Antaranya Adalah Ingin Atau Perlu Jajan Juga Makanan Ingin 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 Itu Memperdaya Kalau Tidak Hati-hati Ya kan Wah Katanya Dingikok Di sana Ada yang Enak Pergi Ke sana Jauh-jauh Macet Di sana Antri Udah Dekat Habis Esmosi Sepanjang Jalan Masuk Angin Dikerok Diare Gara-gara Apa Ini Aslinya Makan Kita Simpel Aslinya Simpel Kalau Mau Menurutkan Pengendalian Diri Makan Itu Tidak Ribet Percayalah Hadirin Tidak Ribet Tapi Karena Nafsu Nah Ini Dibisiki Pengen Kesana Beli Ini Beli Itu Jadi Capek Pikiran Halo Jelas Tidak Ini Contoh Lain Ini Bisikan Nafsu Yang Jarang Kita Sadari Kita Seakan Akan Kalau Ingin Beli Ini Beli Itu Hanya Keinginan Biasa Oh Tidak Disana Main Itu Tipu Daya Setan Sekarang Ada Belanja Online Belanja Online Apalagi Ada Diskon Bebas Ongkir Cuci Gudang Itu Udah Pasti Legit Sekali Setengah Harga Lihat Barang Barang Numpuk Di rumah Di kamar Yang Kita Beli Tapi Tidak Kita Pakai Betul Kira-kira Bisikan Siapa Itu Yang Membisiki Kita Beli Barang Barang Yang Enggak Kepakai Itu Dan Bisikan Dari Allah Lewat Malaikat Gitu Atau Bisikan Setan Tapi Hati-hati Yang Istrinya Belanja Setan Ungkul Ngobrol Gak Apa-apa Ini Ini Setan Lagi Enek Betul Sama Saya Sekarang Ini Ah Si A Katanya Ngabongkar Ya Saya Juga Baru Sadar Set Celetak Celetuk Kira-kira Celetak Celetuk Itu Ada Yang Ngebisikin Tidak Ada Karena Kalau Iman Itu Cirinya Cuma Dua Falyakul Khoyron Aulia Semud Berkata Baik Atau Diam Jadi Kebiasaan Celetak Celetuk Sepertinya Bergurau Eh Ndut Sini Ini Jadi Pahala Atau Tidak Ini Bisa Ngelukain Hati Orang Cukup Dengan Ndut Gitu Kalau Dia Besar Kalau Dia Kurus Dia Ngepek Kan Yang Tersinggung Itu Yang Sejenis Ya Makanya Kalau Saudara Ayah Jemut Munyet Kemudian Jengkel Marah Nah Berarti Saudara Pengikut Teori Darwin Lanjut Hati 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 Kita Harus Sadar Bahwa Celetak Celetuk Itu Komentar Komentar Spontan Itu Bisa Jadi Mengikuti Pembisik Ada Yang Lewat Pewet Nyebut Pewet Atau Ditonyok Gak Mungkin Kebaikan Itu Keluar Dalam Bentuk Keburukan Makanya Orang Yang Paling Mudah Bicara Paling Suka Celetak Celetuk Paling Banyak Komentar Paling Banyak Cerita Paling Banyak Membahas Segala Hal Itu Rentan Sekali Hidupnya Ditipu Setan Rentan Hidupnya Banyak Masalah Rentan Hidupnya Gelisah Yang Asli Orang Yang Kuat Nahan Dari Celetak Celetuk Aman Hidupnya Tidak Usah Segala Diceletak Celetukin Tidak Usah Segala Dikomentari Tidak Usah Segala Diceritakan Tidak Usah Segala Dibahas Tidak Usah Segala Ditanyakan Tidak Usah Segala Dijawab Apalagi Kalau Tidak Ada Yang Nanya Tidak Usah Ingin Kelihatan Pinter Tidak Usah Ingin Kelihatan Ilmunya Tinggi Tidak Perlu Yang Perlu Itu Cuma Satu Tiap Bicara Jadi Amal Soleh Allah Ridho Selesai Orang Sedunia Mau Nganggap Bodoh Silahkan Gak Ada Urusan Dengan Penilaian Orang Kalau Ingin Lebih Aman Dari Tipu Daya Setan Apa Saudara Pikir Bicara Begini Tidak Ditipu Oleh Setan Ditipu Ini Banyak Ini Bisikan Supaya Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Sepantasnya Atau Memamerkan Mungkin Keluarnya Ayat Tapi Niatnya Supaya Kelihatan Pintar Atau Mungkin Kita Cerita Sesuatu Agar Diakui Kita Ini Orang Yang Baik Orang Yang Soleh Dalam Berbicara Kebenaran Pun Niat Bisa Tergelincir Bisa Ada Ujub Ada Sombong Ada Sia-sia Ada Ditambah Tambah Ada Bohong Banyak Peluang Dan Ini Kerja Terus Pembisik Ini Yang Membuat Perkataan Tergelincir Jadi Dalam Bicara Itu Rentan Mana Sekarang Yang Lebih Banyak Dipisikin Yang Sedang Tafakur Ini Kalau Sudah Kan Bisikanya Sederhana Tidur Tidur Lebih minimal Bisikanya Tapi Banyak Yang Mengikuti Terutama Yang Di Sebelah Dinding Kan Maaf Langsung Ngegebek Yang Di Dinding Maaf Ini Juga Kan Ada Yang Masuk Sudah Nyari Dinding Maaf Silahkan Silahkan Lanjutkan Ikuti Saja Bisikannya Ya Coba Jumatan Kenapa Kita Nyari Dinding Kan Dalam Perencanaan Strategi Setan Selanjutnya Nyender Tenang Tenang Tegakan Badan Ini Serius Jumatan Dibisikin Supaya Datangnya Telat Cari Tempat Dekat Pintu Supaya Dekat Mobil Supaya Tidak Kedengeran Cerama Kita Jarang Berpikir Ini Tipu Daya Setan Kita Merasa Hanya Pilihan Kita Kita Kembali Kengobrol Seperti Marah Sepertinya Kita Dengan Marah Itu Berwibawa Dengan Marah Kita Tegas Dengan Marah Enggak Aslinya Marah Matipudaya Setan Sebagian Besar Kemarahan Kita Tidak Mencari Keridoan Allah Sama Sekali Tidak Hanya Memuas Muaskan Napsu Benar Dari Mulai Beli Barang Beli Makanan Beli Pakaian Dari Mulai Kita Membicara Semuanya Setiap Waktu Ada Pembisik Yang Membuat Kita Terus Terus Melakukan Hal-hal Yang Akhirnya Tidak Disukai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah Pintunya Begini Hadirin Kan Ini Tentang Bicara Saya Mankana Yuminu Billah Wal Yawmil Akhir Falyakul Khairan Awli Asmut Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Andalah Berkata Baik Atau Diam Apa Itu Berkata Baik Zikrullah Dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ngajak Orang Kepada Kebaikan Dan Mencegah Orang Dari Keburukan Ini Berkata Baik Satu Yang Tertinggi Bicara Baik Yang Kedua Diam Nah Inilah Hacuman Ini Yang Aman Dari Sini Mulai Setan Itu Bekerja Kemana Coba Sia Sia Celetak Celetuk Banyak Komentar Segala Dikomentarin Termasuk Hati Hati Nih Ngebodor Kalau Ngebodor Sudah Berlebihan Itu Ada Pembisiknya Tuh Segala Dibodorin Yang Lama-lama Bodornya Itu Jadi Bohong Jadi Menghina Orang Jadi Gibah Bukan 100% Tidak Boleh Bergurau Tapi Ada Gurau Yang Bisa Jadi Dosa Benar Tidak Hadirin Coba Lihat Lawakan Lawakan Itu Sebentar Lihatnya Berapa Banyak Yang Lawakan Itu Sebetulnya Menghina Merendahkan Menjelek Jelekan Ciptaan Allah Nanti Terus Guraunya Jadi Menghina Al-Quran Menghina Malaikat Mempermainkan Malaikat Jadi Gurauan Sorga Dan Neraka Jadi Gurauan Nanti Ke Allah Nanti Nya Juga Oh Udah Jatuh Itu Pasti Ada Pembisiknya Jadi Hati-hati Nih Yang Lucu-lucu Punya Bakat Lucu Sebetulnya Saya juga Punya Bakat Lucu Lucu Imut Ya udahlah Terserah Saya Nggak akan Terpancing Karena Ada Pembisik Coba Nyebut Imut Sama Saya Pisikan Siapa Nggak Kira-kira Saya Kira-kira Imut Terserah Saya Mengakan Sakit Hati Ada Jengkel Di Sini Cuma Saya Tidak Mau Ketipu Setan Astag Emang Imut Kayak Apa Nah Ini Terus Supaya Dibahas Lagi Di Ulang Ulang Nah Sebetulnya Di rumah Lagi Bertengkar Misalkan Bukan Bertengkar Berantem Berbeda Pendapat Suami Istri Yang main Itu Setan Itu Lihat Suami Tetangga Terus Dibisikin Sudah Kamu nikah Sama Tetangga Orang Lain Ngasih Sama Istri Berlian Ini Kalah Batu Akik Ngomong Berbantah Bantan Coba Ujungnya Apa Itu Keriduan Allah Kemurkaan Allah Coba Lihat Ini Yang main Adalah Setan Aja Ngebisikin Makanya Kalau Istri Lagi Marah Atau Suami Lagi Marah Udah Nggak Usah Ikut Ikutan Terus Terus Aja Audzubillahimine Shaitan Yirajim Pelan Karena Kalau Keras Apa Nanggap Saya Setan Jadi Rame Udah Naudzubillahimine Nggak Bukan Audubu Naudu Kami Terus Berlindung Kepada Allah Daripada Kita Hanya Memuas Muaskan Setan Yang Ngebisikin Karena Itu Grafiknya Meningkat Terus Pakai Otaknya Emang Siapa Yang Punya Otak Yang Benar Mungkin Lihat Ada Kemarin Yang Viral Seorang Tokoh Agama Yang Memukul Dan Menendang Istrinya Dan Divideokan Viral Hancur Semuanya Karena Amarah Terus Dibisiki Dibisiki Jadi Dalam Hal Apapun Kelihatannya Kita Ini Zikir Yang Agak Jarang Yaitu A'udzubillahimine Shaitan Rajin Kita Cuma Mau Baca Quran Aja Baca A'udzubillahimine Shaitan Rajin Benar Padahal Setiap Saat Kita Ini Rentan Sekali Dalam Hal Apapun Kita Ini Mudah Ditipu Dalam Hal Apapun Lagi Berdiri Duduk Jalan Berbaring Lagi Diam Aja Itu Setan Nyebrang Disini Oh Tinggal Itu Tendukan Pandangan Sebelah Gitu Jaga Pandangan Tapi kan Pandangan Pertama Halal Gitu Ini Saya Sudah Setengah Jam Yang pertama Terus Sampai Perih Ada Alasan Pakai Dalil Juga Ya Kan Kelihatannya Asik Kalau Kita Memasuki Wilayah Ini Tingkat Kesadaran Kita Untuk Tidak Tergelincir Menjadi Lebih Besar Selama Ini Kita Tidak Merasa Ada Pembisik Benar Tidak Tidak Bagus